Assalamualaikum sahabat, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kapan sebenarnya puasa Ramadan itu pertama kali dilakukan oleh umat muslim. Mungkin diantara kita masih banyak yang belum mengetahuinya. Puasa Ramadan adalah rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah syaum atau syiam yang memiliki makna menahan diri. Apabila ditafsirkan secara luas, puasa adalah kewajiban untuk menahan diri dari makanan, minuman, ataupun semua perilaku dan pemikiran buruk diantara waktu terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu, selama melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya makanan atau minuman yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga segala niat jahat, kata kasar, dan perbuatan buruk. Lalu, bagaimana sebenarnya asal usul atau sejarah dari perintah puasa Ramadan? Sebelum agama Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud SAW sudah menjalankan ibadah puasa terlebih dahulu. Ibadah puasa Nabi Daud bersama umatnya dilaksanakan selama seumur hidupnya dengan cara berselang-seling, yaitu sehari puasa besoknya tidak dan seterusnya, atau yang kita kenal dengan nama puasa Daud. Kemudian di zaman Nabi Nuh AS juga pernah ada puasa. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir bandang yang melanda. Selain itu, dalam tradisi bangsa Yunani juga ada kegiatan berpuasa, yang biasanya dilakukan sebelum terjun ke medan pertempuran. Sedangkan bangsa Romawi melakukan puasa supaya mendapatkan kekuatan fisik, serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Jauh setelahnya, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Orang Yahudi Madinah melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Mereka berpuasa sebagai bentuk syukur, karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa dan umatnya kemudian berpuasa setiap hari ke 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya, dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Perintah puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Syabban, tahun ke-2 Hijriah, atau sekitar 624 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah Qiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Namun, pelaksanaan puasa Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam saat itu, dilakukan secara bertahap. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sekilas sejarah tahapan, diwajibkannya puasa. Puasa disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah, dan Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, ada pun tahapan diwajibkannya. Pertama, diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih, apakah berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa. Kedua, diwajibkan berpuasa dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka, maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Ketiga, diwajibkan berpuasa, dimulai sejak terbit fajar, sampai terbenamnya matahari. Inilah bentuk puasa yang berlaku saat ini sampai hari kiamat. Ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya sedang membangun sebuah pemerintahan baru di Madinah. Saat itu, puasa sangat penting artinya dalam membentuk manusia, supaya dapat menerima dan melaksanakan tugas besar dan suci. Puasa diwajibkan pada setiap bulan Ramadhan. Kenapa dipilih bulan Ramadhan? Karena pada bulan inilah diturunkannya kitab suci Al-Quran, sehingga Ramadhan menjadi bulan yang mulia dan penting. Alasan itulah yang membuat bulan ini layak dipuasai. Demikian kisah asal mula umat Muslim di seluruh dunia diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.